Taman Rekreasi Dusun Bambu dihadiri beberapa pejabat pemerintahan, salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rismanto. Rismanto mengungkapkan kekagumannya dengan pelayanan terbaru tempat wisata Dusun Bambu. Beliau menjelaskan kekagumannya ini, berasal dari protokol kesehatan yang sangat lengkap yang patut dijadikan contoh oleh tempat wisata lain yang ada di Jawa Barat. Selain itu, juga wahana dan fasilitas terbaru yang disediakan oleh Dusun Bambu dinilai memiliki gaya baru yang menggabungkan edukasi dan rekreasi. Wahana dan fasilitas terbaru dari Dusun Bambu adalah Lembur Urang, Walini Baimei yang bergerak di bidang penyajian teh, Nusantara Kopi yang menyajikan berbagai jenis kopi yang ada di Indonesia dan tentunya, protokol kesehatan yang berada di setiap titik di Dusun Bambu. Pertama tadi memenuhi undangan bahwa hari ini ada re-opening ya, semasa begitu, dari Dusun Bambu. Dengan saya punya beberapa agenda, dan agenda terakhir di utara, maka saya sempatkan hadir untuk melihat dari dekat. Karena di undangan dijelaskan di situ bagaimana penerapan protokol kesehatan itu dilakukan oleh Dusun Bambu. Dan setelah saya ke sini, saya mendapati Dusun Bambu menerapkan standar protokol kesehatan yang bagus. Bahkan di antaranya, ini baru saya temui di sini misalnya, begitu datang tadi, selain cuci tangan, lalu juga cek suhu tubuh secara digital, ada semprot apa itu, yang pakai uap itu ya, dua kali meter untuk menghilangkan bateri. Saya rasa itu bagus ya, sebagai tiar maksimal, upaya maksimal agar covid atau virus tidak menyebar. Lalu di transportasi shuttle, juga saya lihat di skat, cukup bagus antara depan, belakang, samping. Saya rasa ini juga upaya optimal bagaimana ada privasi namun sekaligus juga itu, jarak ter-over, tertutup dengan plastik tadi. Lalu juga di, tanda-tanda untuk antri dan lain-lain juga sangat jelas, lalu ukurannya juga optimal. Jadi saya rasa upaya yang diterapkan, sepanjang yang saya lihat, sudah maksimal bagus, bisa dijadikan, katakanlah referensi juga bagi objek-objek lain yang ingin memang seperti ini. Bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Dusun Bambu, cukup membayar 150 ribu rupiah, pengunjung sudah bisa menikmati semua wahana dan fasilitas yang ditawarkan, dan juga mendapatkan cashback sebesar 50 ribu rupiah yang bisa ditukarkan sebelum hari kedatangan.